Masa Hayi mundur aja lah dari Ketua Umum Demokrat Sebelum Pilpres Ini menurut Um Begawan ini saya menyarankan aja Biarkan saja Ayah Anda Pak SBY menghadapi pertarungan dengan Mas Anas Jendengan tidak se-level lah dengan Mas Anas Daripada mengalami keterpurukan Akan menjadi catatan kelam sejarah perjalanan politik Pak Jendengan Halo, jumpa lagi Salam sejahtera untuk semua pemeriksa ngompol Ngopini politik dalam CWTV ini Ternyata ini, ternyata Pilpres 2024 tidak hanya akan diramekan oleh para kandidat calon presiden Calon kepala daerah, calon legislatif Tetapi juga pertarungan antar mantan kader-kader parpol Ini gayeng ini nantinya Yang kemudian bakal menggerogoti suara parpol yang dulu pernah jadi naungannya Yang bakal serius dan pusing tujuh keliling adalah Demokrat Partai Demokrat yang soya suwe, soya dino, soya kesini, soya nungsep gitu Permainan cantik dari Partai Kebangkitan Nusantara alias PKN Benar-benar mengancam eksistensi Demokrat Mainnya ciamik banget itu Nah, kita tahu ini PKN ini didirikan oleh mantan ketua umum Demokrat Yaitu Mas Amas Urbaningum Yang masih berada di tahanan Namun tak lama lagi Tepatnya tanggal 13 April nanti Segera menghirup udara bebas Nah, setelah serangan pertama Berupa pemasangan balio yang besar sekali Di dekat CKAS Nah, serangan kedua dilancarkan Tetapi bagi orang awam Awam, pernyataan bagi orang awam Pernyataan ketua umum PKN Pak Gede Pasek Swardika Terkesan tidak mengancam itu Nah, tidak mengancam Bagi orang awam itu Soal tidak mengancam, seolah-olah Tapi Pak Gede Pasek Mendoakan Mas Ahaye Jadi salah satu konstestan Pilpres tahun 2024 Ini baik ini hatinya Ini baik ini Nah, ini menandakan PKN berharap Mas Ahaye Bisa mendampingi Pak Anies Maju sebagai pasangan Capres Dan Cawapres tahun 2024 mendatang Nah, benarkah? Benarkah mereka serius mendukung? Mas Pasek mau mendukung? Akankah PKN bakal membantu Mengumpulkan suara bagi pasangan Koalisi Perubahan ini? Wah, Pak Begawan ragu-ragu ini Nah, seperti juga Dukungan Partai Umat ke Pak Anies Ataukah dukungan ini bermaksud Menjebak Mas Ahaye Sebagai Ketua Umum Demokrat Nah, ini menurut Om Begawan ya Entahlah ini Bertanyalah pada rumput yang bergoyang Bagi teman-teman yang tidak memperhatikan Atau para kader partai baru Tidak banyak tahu bagaimana sejarah antara Mas Anies Dengan Demokrat Ya, memang sejak kasus Mas Anies mencuat Lalu melewati proses persidangan Dan menjalani tahanan Seakan-akan nama Anies Urbanningrum Bagian sejarah Kelam Partai Demokrat Ya, makanya Tidak pernah Disinggung sama sekali Selama dia ditahanan Mungkin hanya mantan koruptor Andi Alfian Malarangeng Yang kembali ke Demokrat Ya, sisanya Sudah tidak mau kembali Sakit hati mungkin Nah, ada nama Angelinya Sonda Mas M. Nazarudin Nah, dan terakhir itu Mas Anas Yang tidak berkenan Kembali ke Demokrat Wesokah gitu Kalau nama Mas Anas Tidak pernah disinggung lagi Nah, benarkah PKN Murni mendukung Mas Ahaye? Mendukung sebagai bakal sama pres? Kita tahu loh Pak Gede Pasek Suardika Itu loyalitas Anas Urbanningrum Nah, jika Mas Anas masuk Tahanan gara-gara Demokrat Masa PKN bakal mendukung Mas Ahaye Sebagai bakal cawapres Wah, ya orang mungkin Menurut umpegawan Kelihatannya tidak mungkin Nah, arah politiknya Mestinya teman-teman bisa membaca Dulu Saat kasus Mas Anas dibuka Jabatannya masih sebagai Ketua Umum Demokrat loh Bisa jadi suara PKN Yang mendorong Mas Ahaye Jadi bakal cawapres Mengulang apa yang dirasakan Oleh Mas Anas dulu Dijatuhkan ketika berada Di posisi top Sebagai partai politik Sebagai politisi politik Dijatuhkan Ketika dijebloskan ke penjara Pak SBY baru saja dilantik Menjadi presiden Periode kedua Mas Anas jumbul Tiba ke gelodang Nah, ini menandakan Mengapa seorang ketua partai besar Yang mampu mengantarkan Pak SBY Merebut kursi presiden Tapi tak bisa menyelamatkan Ketua partainya Tak mesak gitu Mas Anas itu Dan partai itu Partai itu yang mendirikan Pak SBY Ini yang mungkin jadi membara dalam hati kecil Mas Anas ini Dia dinaikkan lalu dibanting sekeras-kerasnya ke bawah Bisa jadi nih Bisa jadi dukungan PKN pada Mas AHY Seperti ini mengulang apa yang dilakukan Pak SBY Kepada Anas Urbaningrum Balas dendak Umbulnya tiba Balas dendak mungkin ini menurut obok kawan Nah bukti lain Bukti lain yang menjelaskan kalau Mas Anas ingin melakukan hal yang sama Artinya menghempaskan Mas AHY Bisa kita tangkap dari tulisan Mas Anas Yang diunggah di Twitter miliknya Nah tentu bukan Mas Anas yang mengunggah sendiri tulisannya Mas Anas menulis surat dengan tulisan tangan Kertas itu dibawa keluar Lalu diunggah oleh loyalitas Mas Anas yang memegang akunnya Salah satu tulisannya berbunyi begini Saya paham Para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi Kita akan terus berjuang bersama Untuk keadilan dengan cara yang baik Dan penuh tanggung jawab Puitis dan politis banget ini tulisannya Mas Anas ini Nah bagi yang tidak tahu karakter Mas Anas Mungkin menganggap punggahan itu biasa saja Oh Dora digagas itu Tapi kata kezaliman dan kriminalisasi Dua kata yang tajam itu Dia bukan politisi aja kecek itu Mas Anas ini Ini punya maksud tertentu ini Maksudnya dalam sekali ini Yang kata-katanya penuh dengan amarah Bahkan cacian Kita tidak akan pernah temukan itu Bisa jadi karakternya mirip Pak Jokowi Yang lemah lembut Namun bedanya Pak Jokowi Tidak pernah membalas dendam Pada pembencinya Malah merangkul itu Sedangkan Mas Anas Dengan usia yang lebih muda dari Pak Jokowi Bisa lebih mematikan ini Tunggu saja saatnya Nah salah satu bukti kelihayaan permainan politiknya Mas Anas bisa mendapat jabatan ketua umum demokrat Dengan mengalahkan Pak Andi Malarangeng Dan Pak Marzuki Ali itu Waktu itu Pak Andi Malarangeng sudah dikenal Sebagai pengamat politik demokrat Oh iya itu cerdas Yang bergabung ke demokrat itu Dan Pak Marzuki Ali adalah ketua DPR RI Mas Anas bukan siapa-siapa Tetapi ini bukti bahwa Pergerakan politiknya tidak mudah terbaca umum Mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya Yang sudah duluan ngetop Nah waktu itu Malah Mas Ebas Putranya Pak SBY itu Merapat ke Pak Andi Malarangeng loh itu Waktu itu Dan bisa dikalahkan dengan mudah Oleh Mas Anas Pak Gede Pasek sih menjelaskan itu Bahwa isu sentimen PKN dan Demokrat Hanya singgungan sejarah Singgungan sejarah Nah memang PKN tidak pernah mengajak orang Yang aktif di Demokrat Bergabung ke PKN Pak Gede juga menjelaskan PKN tidak dibentuk karena dendam Biasalah itu kata-kata politisi ya seperti itulah Nusantara yang mana nih Pak Gede Lalu siapa? Siapa sih yang mau diajak bangkit? Pernyataan Pak Gede yang saya baca Hanya menutupi saja Supaya Demokrat tidak memasang kewaspadaan Publik juga sudah tahu Sudah tahu nih Pasca pemilu 2009 Kursi DPR dari fraksi Demokrat Merosot gratis Menuju 2014 Benarkah itu murni? Karena Pak SBY sudah tidak Jadi presiden Atau para pemilih kemudian Bersimpati dan tertarik pada Pak Jokowi? Nah memang itu waktu utama Istilahnya mayoritas pemilih Demokrat Meninggalkan partinya Pak SBY karena itu Ya dua hal tersebut Pak SBY tidak jadi presiden Dan tertarik kepada Pak Jokowi Nah tapi faktor Mas Anas Juga menjadi faktor tambahan Terutama para loyalitas Anas Urbaningum Nah ingat Ingat Mas Anas Ini bekas ketua umum PBHMI loh Mas Sebuah organisasi kemah Hasiswaan Yang cukup disegani di Indonesia Kader-kadernya cukup piawe Membangun jaringan Dan para alumninya Juga masih berkomunikasi dengan intens Saat masuk ke Demokrat Mas Anas membawa cukup banyak Alumni HMI ke Demokrat Wih ya itu banyak sekali Lalu membangun kekuatan di sana Makanya kursi ketua umum Mudah diraihnya Menjadi ketua umum Demokrat Waktu itu Nah hingga sekarang Belum banyak reaksi yang disampaikan Oleh petinggi Demokrat Yang dikeluarkan Bahkan Mas Ahaye sebagai ketua umum Hanya menjawab singkat Saat dikonfirmasi Soal baliho Mas Anas di dekat Cekias Mas Ahaye hanya menjawab Belum tahu Nggak tahu Atau pura-pura nggak tahu Nah padahal Balio segede Seperti itu Itu bertuliskan Tunggu Beta Bali Bersambung jawabnya tunggu Wah aku harap boleh ini Atau bahasa Indonesia nya Tunggu Saya pulang Nah itu Kalau hanya bebas saja Tidak berniat menuntut balas Buat apa menghabiskan uang puluhan juta Memasang balio itu Untuk apa Mas Anas itu Nah di dekat Cekias lagi Sebuah ungkapan yang Tidak main-main dari seorang Anas Urpaningrum Nah Pak SBY Secara resmi belum berkomentar Belum berkomentar itu Masalah balio Belum berkomentar Namun Prediksi saya Prediksi umbekawan ini Pak SBY sedang berkoordinasi Berkonsolidasi Menyiapkan peralatan perang Tentu bukan peralatan perang beneran Seperti ketika beliau di militer Namun peralatan yang mampu Menangkis Membantah Atau menolak tuduhan-tuduhan Pak Anas Bisa jadi Berbagai dokumen yang bakal menjadi Alat bukti bantahan sedang dikumpulkan Serangan ini bisa mengacaukan Kondusivitas demokrati Oh bisa ngacau ini Kalau tidak segera ditangkal ini Apalagi mereka bakal memperjuangkan capres Dari koalisi perubahan Nah tenang saja Mas Hayek Tidak hanya demokrat kok Yang akan menghadapi Mantan-mantan kadernya Di pemilu 2024 Nah ini lihat itu Partai Amanat Nasional Juga bakal bersiap bertarung Dengan kader Partai Umat Pecah kongsi itu Partai yang didirikan oleh Pak Amin Rais Mantan pendiripan juga itu Nah juga ada PKS Yang bakal kerepotan Dengan manuver-manuver Pak Anis Kok Pak Anis Pak Anis Matah itu Yang dulu di PKS Serta Pak Pahri Hamsah Dari Gelura Ini juga pecah kongsi ini PKS sama Gelura ini Nah saran saya Saran saya ini Untuk Mas Hayek Lebih baik Mas Hayek mundur aja lah Dari Ketua Umum Demokrat Sebelum Pilpres Ini menurut Umbegawan ini Saya menyarankan aja Biarkan saja Ayah Anda Pak S.B. yang menghadapi Pertarungan dengan Mas Anas Jendengan tidak se-level lah Dengan Mas Anas Daripada mengalami keterpurukan Akan menjadi catatan kelam sejarah Perjalanan politik Pak Jendengan Nah bergabung aja Ke partai lain Atau menepi dulu Minggir Sik gitu loh Toh yang mau dilawani Mas Anas itu Bukan Jendengan Tapi Pak S.B. Bukan Demokrat Jangan mau menanggung konsekuensi Yang dilakukan oleh Bapak Mas Hayek Gitu ya Mas Hayek Ini saran dari Begawan Kalau gitu Sampai jumpa Di lain kesempatan Dalam ngompol-ngompol berikutnya Salam Begawan Terima kasih telah menonton